Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tentang Cara membuat efek bayangan Atau shadow pada foto yang sering digunakan Pada poster ataupun player Dengan menggunakan kanva Baik ini adalah sebuah kanva yang sudah terbuka Kita ambil salah satu desain Misalnya kita mau Membuat sebuah poster Kita coba poster Nah pada poster ini masih berwarna putih Karena kita tidak mengambil salah satu dari poster yang sudah disiapkan Tujuan kita adalah untuk membuat player Langkah berikutnya adalah Mengubah latar belakang dari poster ini Yang tadinya berwarna putih Kita mau menjadi warna lain Dengan cara mengklik latar belakang Kita cari warna yang terang Misalnya Boleh warna ini Kalau sudah Kita masukkan foto Masukkan foto dengan memilih unggah Kemudian kita cari foto yang akan kita Buat efek shadownya Atau efek bayangannya Misalnya saya mau memasukkan foto ini Klik Tarik Recahkan Oke Baik saya perbesar sedikit Biar lebih mudah Kemudian foto ini Kita buang backgroundnya Jika sudah menggunakan Kanva premium Maka Difasilitasi untuk membuang background Tetapi jika masih menggunakan kanva yang Pre yang gratis Maka background ini bisa di Hilangkan Dengan menggunakan aplikasi Remove background Baik kita coba dua-duanya Untuk membuang latar belakang Gambar bata ini Dengan menggunakan Kanva Premium Caranya edit Klik edit gambar Jadi sebelumnya gambar di klik Terlebih dahulu Maka Pilih penghapus LB Yang ini Nah jadi proses untuk Membuang latar belakang Latar belakang sudah terhapus Ini kalau kita menggunakan kanva Yang premium Tapi kalau kita menggunakan kanva biasa Kita coba onggah lagi foto yang sama Maka Lantar belakangnya ini Kita Buang Dengan Menggunakan Remove background Kita coba Remove background Kemudian kita upload Putu Putu Tempat kita menyimpan Gambar Kita cari Dimana gambar itu tersimpan Yang nanti Kita buang Backgroundnya Ini dia putunya Klik saja Open Maka proses Untuk membuang latar belakang Sudah dimulai Lantar belakang sudah terhapus Kalau sudah kita download Download Kalau sudah didownload Kita lihat dimana tersimpan Se-downloadnya Ternyata disimpan Tersimpan di download Oke Kita kembali bukakan Tanpa Karena Kita menggunakan Pihak ketiga Aplikasinya Untuk membuang Lantar belakang tadi Maka Putu yang sudah Dibuang background Tadi kita unggah Klik unggah Kemudian Unggah media Karena tadi tersempat Di download Maka kita klik download Klik putunya Open Nanti akan masuk Kedalam Unggahan Nah putunya sudah masuk Kita buang Yang Memilih kata belakang Kemudian yang ini Kita klik saja Atau kita seret Klik sekali Putunya sudah masuk Nah sekarang putunya sudah masuk Nah bagaimana Cara membuat Background nya Atau efek shadow nya Klik foto tersebut Kemudian pilih edit gambar Pada edit gambar ini Kita pilih shadow Jika tidak ada shadow disini Maka Pada cari efek Ini ketik saja Shadow Kemudian Enter Nah Jika sudah muncul shadow Klik saja Nah Dari banyak pilihan Pilih shadow nya Yang bersinar Oke kita klik Nah sekarang Pada pilihan kita Disini ada Pengaturan Untuk mengontrol Maka klik saja Lihat kontrol ini Untuk mengatur Ukuran Yang paling atas Ini adalah ukuran Untuk mengatur Lebar shadow nya Coba kita lihat Ini shadow nya masih berwarna hitam Semakin lama Semakin tebal Kemudian transparansi nya Kita Atur sesuai dengan keinginan kita Jika tampak jelas Maka transparansi nya Kita buat 100 Supaya Warnanya Jelas Semakin ke kiri Maka warna akan semakin Transparan Semakin tidak kelihatan Kita coba yang 100 Kemudian Buram Untuk mendapatkan gambar yang tajam Buram nya Kita geser ke kiri Semakin Ke kiri Sehingga Mencapai angka 0 Karena kalau kita geser ke kanan Maka akan semakin Buram Kita geser ke kiri Jadi gambarnya Atau shadow nya Atau bayangannya Semakin tajam Dan warna Semula hitam Kita ganti dengan warna yang lain Misalnya adalah Putih Shadow Sudah terbentuk Dan gambar sudah memiliki Efek bayangan Demikian cara Membuat Efek bayangan Atau shadow Pada Kanpa Baik yang pro Ataupun yang premium Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton